Oke teman-teman, kali ini kita bakal kasih sebuah saran yang aman untuk bermain online di PS3 OFB atau hand kalian Jadi disini caranya adalah kalian harus menaikkan versi PS3 hand kalian ke versi terakhir yaitu 485 Tapi saya rasa versi 485 sekarang belum stabil total Jadi buat teman-teman yang masih bertahan di 484 silahkan Yang pertama kalian tentu harus membuat akun PSN ya Saya rasa kalian sudah punya, tapi jikapun belum kalian harus membuatnya Jadi saat kalian ingin membuat akun PSN atau sign-in ya Yang pertama kalian harus lakuin itu adalah kalian harus mendisable CEV Dan jika kalian versinya 484, kalian harus melakukan spoof ke 485 agar versi PS kalian itu terlihat 485 di server Yang pertama kalian lakuin adalah proses enable hand Setelah selesai kalian lakuin adalah membuka aplikasi PSN patch Setelah kalian masuk ke PSN patch Lalu yang kalian lakuin adalah melakukan disable CEV dengan memencet tombol segitiga Tetapi disini kalian jika IDPS kalian itu bermasalah atau sudah kena ban Maka yang kalian lakuin adalah dengan mengganti IDPS lama dengan IDPS baru Itu dengan memencet tombol kotak ya Dan di playlist kalian itu berisi file IDPS juga sebelumnya Itu nanti bakal kita bahas di next video aja Cara mengganti IDPS PS3, Super 5 atau FEV yang sudah kena ban Agar bisa main online Oke caranya pencet segitiga untuk disable CEV dan exit Setelah ini teman-teman diperbolehkan untuk melakukan side-in ke PSN server Setelah masuk ke server kalian boleh melakukan download atau yang lainnya Dan kalian bisa langsung memainkan game yang ingin kalian mainkan secara online Hal ini tidak 100% menjamin kalian aman dari resiko ban Hanya saja resiko ban nya berkurang Jadi sehingga tidak terlalu beresiko besar untuk kena ban Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang online ini Silahkan aja komen di bawah Nanti kita bakal balas pertanyaannya satu-satu Terima kasih sudah nonton Sampai ketemu di next video Sub indo by broth3rmax